Halo para pemilik bisnis, pimpinan di perusahaan besar, entrepreneur, jangan salah, Anda memilih konsultan atau vendor. Kalau Anda salah pilih, nanti Anda yang dikerjain. Bisa bayar mahal, bisa Anda capek, tanpa energi terkuras. Saya Joshua Sutanto, ikuti berikut ini. Oke, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana Anda sebagai penerima jasa, pembeli jasa, bisa dikerjain sama vendor atau konsultan jasa, pemberi jasanya. Nah, ada beberapa gejala. Gejala pertama adalah mereka memberikannya below quality, substandard quality-nya. Aduh, nggak enak. Biasanya kita terimanya begini, eh terimanya kok rasanya beda nih, ya. Kalau Anda biasa nasi goreng, kayaknya asinnya pas nih, kok kurang asin atau keasinan, gitu kan. Saya juga katanya udah selesai, bilang udah selesai nih, gitu. Udah selesai, tapi pas dicek, ya mana nih katanya udah selesai, ya. Ini masih begini, oh iya tinggal pak, tinggal bu. Nah, kotanya tinggal. Kalau tinggal ya belum selesai, berarti gitu kan. Kalau nasi goreng udah dikasih ke meja, belum ada kecapnya, gitu, nasi doang. Nah, katanya nasi goreng. Udah dicek, masih kita cek juga banyak salah. Eh, salah ketik lah, ada sana, ada sini, ya bolak-belok, gitu. Masih salah. Jadi kita capek, udah dibilangin, ah, balikin lagi. Eh, gitu udah pas balikin, dibilangnya revisi. Itu yang kedua. Yang kedua, ya. Jadi kita udah, padahal nggak sesuai, katanya kita biasanya nasi goreng asin, ini nggak asin. Gitu kan, pas kita balikin, mereka bilang, wah ini harus revisi, Pak. Kita harus beli garam lagi. Nah, lo gimana? Ini udah biasanya orang nasi goreng makanan. Kasih nasi aja, biasa enak, gitu ya. Jadi ini bisa buat jasa apa aja, buat produk apa aja. Mungkin Anda lagi mau buat graphic design, lagi buat brosur, lagi mau buat musik bisa, atau lagi mau buat website, lagi mau buat software, program, apapun deh. Bahkan mau buat rumah juga bisa nih. Mau buat apapun deh, pekerjaan apapun yang Anda beli jasa atau produk ke pihak lain, gitu ya. Gitu, jadi, sindrom tinggal tadi, tinggal-tinggal, dan juga katanya udah selesai. Oke, jadi itu yang pertama, below standard quality. Nah, yang kedua, tidak sesuai ekspektasi. Masa semuanya harus dibilangin? Gitu kan, udah kita kasih tau, ya udah tau lah namanya nasi goreng ya ada daun bawang gitu kan misalnya, gitu ya. Tapi mereka kok nggak kasih, gitu. Jadi kita capek, harus bilangin. Ini semua harus dibilangin, masa? Gitu, ini bisa terjadi pada tim Anda, karyawan, bisa juga terjadi pada konsultan mereka. Ya, karena mereka, ya sebenarnya mirip mereka, kita bayar mereka untuk sebuah jasa. Ya, ya. Kenapa ekspektasi berbeda? Sebenarnya kita mesti melihat sendiri. Ya, apa yang kita sampaikan di depan itu udah sesuai belum sama contoh-contoh yang dia mau lakukan. Yaitu, ada baiknya, Anda harus minta contoh dulu. Kita berikan mereka minta sampel, tapi jemaat banyak sampelnya ya, satu aja. Yang selanjutnya, yang ketiga gejalanya adalah sudah dibilangin dari awal, tapi lihat hasil belum sesuai, itu tadi. Dibilangin revisi. Karena kita udah dibilang nih, ini, mau jadinya kayak begini nih, udah dikasih lihat gambarnya, atau apanya lah, videonya, fotonya, mau jadinya kayak begini nih, bikin meja misalnya. Ya, pas udah jadi mejanya, loh, kok begini? Gitu kan. Terus dia bilangnya, ya setahu saya begitu kerjainnya. Nah, setahu saya nggak gitu kerjainnya. Jadi perbedaan ekspektasi. Yang yang kita harapkan jadinya berbeda dengan yang mereka buang. Yang selanjutnya, yang keempat, Anda capek banget sedikit-sedikit di charge. Ini tambah sambal aja di charge gitu. Tambah nasi lagi, dikit doang di charge. Tambah es di charge. Tambah gerak sini dikit, ya. Tambahin apalah logo kayak di mana. Ya, tambahin apa deh. Macem-macem, Anda bisa terjadi gitu. Ya, apa-apa di charge, capek-capekin. Yang kelima, gejalanya adalah pekerjaannya nggak jelas kapan selesai. Udah dikasih, ini undur-undur nih. Gimana nih? Nggak dikerja-kerjain. Ya, saya masih sibuk sama pekerjaan yang lain. Nah, saya udah ngantri duluan nih nomor ordernya, nomor berapa. Gitu kan, tapi kok dikerjaan yang lain dulu gitu. Gimana ini gitu? Kenapa? Satu, di awal mungkin nggak ada plan, rencana selesai. Ya, Anda juga nggak tanya, dia juga nggak kasih tau. Waktu ditanya juga nanti minggu depan katanya, atau bulan depan, atau kapan. Pas udah waktunya, ya belum selesai-selesai. Gitu kan. Jadi, Anda capek. Nah, yang kedua, waktu ditanya, undur-undur terus tadi. Bilangnya, lagi dikerjakan, lagi banyak tugas. Yang ketiga, sehari sebelum due date, ya katanya oke, minggu depan. Nah, minggu depan juga, bisa kapan tuh? Bisa minggu depannya, hari Senin, atau hari Minggu, itu minggu depan tuh. Gitu kan. Pas sehari, oke deh, dia udah kasih tau tanggalnya, tanggal 17. Pas tanggal 16 kita tanya, ya itu masih banyak salah. Belum selesai, dia juga baru ingat, oh iya, si kekerjaan Anda nih harus dikerjain gitu. Baru dikasih. Waduh, capek banget deh kayak gitu. Terus udah gitu, minta pembaharan lagi. Wah, gitu. Belum juga, waktunya pekerjaannya selesai, udah minta pembaharan. Nah, capek kan kalau kayak begini terus. Nah, itu, jawabannya gimana nih? Gitu sekarang, solusinya. Nah, ikuti terus video-video saya. Kalau Anda merasakan seperti ini, boleh komen di bawah, ya. Komen di bawah, dan kita diskusikan apa yang terjadi. Anda mungkin punya pengalaman hal yang sama, juga Anda boleh kabarkan. Nanti kita diskusi, ya. Tapi kalau Anda capek, dengan vendor-vendor yang nggak jelas kayak begini, konsultan-konsultannya, Anda bisa join dan gabung di X-Bender Community dan X-Bender Agency. Biarkan kami jadi di pihak Anda. Kita akan carikan yang tepat, kita akan positioning juga ke mereka, juga tentunya ke Anda. Dan mencari pekerjaan yang lebih tepat, dan nanti sehingga hasilnya bisa termaintain dengan baik. Nah, Anda bisa join. Community kita bisa ngobrol di link di bawah ini. Dan Anda juga boleh komen, ya. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax